Intro Banjir yang merendam sejumlah desa di kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga kini belum juga surut. Hal ini mengakibatkan ratusan rumah warga di empat desa tergenang air hingga ke dalam rumah. Seperti halnya banjir yang melanda beberapa rumah warga di desa Gedung Banteng, kecamatan Tanggulangin kali ini. Genangan air masuk hingga ke dalam rumah bahkan merendam bagian sanitasinya yang membuat aktivitas warga terganggu. Selain itu, ketinggian banjir yang mengenangi lokasi tersebut mencapai 30 cm hingga 50 cm. Hal ini mengakibatkan sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir parah. Hal ini mengakibatkan jumlah warga yang rumahnya terendam banjir parah memilih untuk menggunakan akses sanitasi di musola terdekat. Bu, jadi efek banjir ini berarti sanitasi rumah itu masih belum bisa dipakai enggak? Yang buat mandi. Yang buat mandi, buat... Belum bisa? Belum bisa. Sementara di... Sementara di... Sementara di... Yang bisa dipakai saatannya. Alat usaha. Itu enggak bisa, Pak Tengah. Tapi enggak selalu dibalut. Kebetulan rumah ibu terendam banjir belakang. Belakang belakang. Seberapa, Bu? Semata kaki lebih tingginya? Seekitar 50 sentien, Bu, Bu, Bu. Iya. Berarti ini enggak semua warga, cuman beberapa warga memanfaatkan musola untuk ini, Bu, mandi dan sebagainya yang terendam, Bu. Iya. Ada yang bisa dipakai, ada yang bisa, yang nggak bisa. Soalnya kan, ya gitu, buka di jemim, nggak usah lah, ya. Warga mengaku pasrah dan berharap adanya bantuan akses sanitasi portable dari Pemkap Sidoarjo yang memungkinkan digunakan untuk sejumlah warga yang seluruh bagian rumahnya terendam banjir. Alansori melaporkan dengan Tera TV.